Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk Lalu gempa bumi mengguncang mereka Maka mereka bergelimpangan binasa di dalam rumah-rumahnya Fatawalla anhum waqala ya kawmi laqad ablagtukum risalata Rabbi Wa nasahtu lakum wa nasahtu lakum walakilla tuhibbunannasihin Maka Saleh meninggalkan mereka sambil berkata Hai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah-risalah Tuhanku Dan aku telah memberi nasihat kepadamu Tetapi kamu tidak menyukai para pemberi nasihat Tafsir nomor 1004 Saleh alaihi salam meninggalkan kota yang ditimpa bencana dengan perasaan pilu Sebab beliau tidak tahan melihat pemandangan yang mengerikan itu Seraya mengucapkan kata-kata seperti tersebut dalam ayat ini Dengan hati sedih dan rawan Seperti yang pernah diucapkan Rasulullah SAW di Badar Dan kami telah utus pula lut ketika ia berkata kepada kaumnya Mengapa kamu melakukan pekerjaan keji seperti itu Yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di seluruh alam sebelummu Tafsir nomor 1005 Lut alaihi salam adalah keponakan dan rekan sejaman Ibrahim alaihi salam Keterangan kejadian 1127 dan 31 Tafsir nomor 1006 Kata-kata yang dimaksudkan adalah kejahatan itu merupakan kejahatan jenis baru Yang tidak dikenal sebelumnya Atau bahwa jangkauannya yang luas pada masa itu Tidak ada tara bandingannya sebelum itu Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki yang Penuh sahwat dan bukan kepada perempuan Sungguh kamu adalah kaum yang melampaui batas Dan jawaban kaumnya tidak lain Hanyalah berkata Usirlah mereka dari kotamu ini Sesungguhnya Mereka itu orang-orang yang menganggap dirinya suci Tafsir nomor 1007 Lawan-lawan Nabi Lut alaihi salam Memperolok para pengikut beliau dengan mengatakan bahwa Mereka memamerkan dan mempertontonkan perilaku Seolah-olah orang-orang soleh dan suci Maka kami menyelamatkan ia dan keluarganya Kecuali istrinya Ia termasuk diantara orang-orang yang tertinggal Dan kami hujani mereka dengan hujan batu Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu Tafsir nomor 1008 Sering terjadi saat gempa bumi hebat Batu-batu besar dan kecil meletus dan terangkat ke satu ketinggian Lalu jatuh kembali ke bumi Ini terjadi di Pompei dan di Kangra, India pada tahun 1905 Tafsir nomor 1009 Menurut beberapa sumber Daerah sekitar Laut Mati merupakan situs atau letak kota-kota yang hancur tersebut Tetapi Al-Quran menetapkan tempat-tempat itu pada jalan antara Madinah dan Syria Keterangan surah kelima belas ayat 80 Alhamdulillahirrabi'alamin Jazakumullah asana jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!